Tim Das U17 Indonesia vs Malaysia Pertandingan Dumi Harga Diri Seperti yang diketahui squad Garuda Asia hanya membutuhkan hasil imbang demi lolos ke Piala Asia U17 2023. Namun hal ini dimastikan tidak akan jadi incaran arkan kakak dan kawan-kawan, di mana mereka dimastikan akan berjuang habis-habisan pada langkah yang akan dikelar pada minggu malam danti. Jelan pertandingan ini Bimal Sakti pun berharap anak-anak asuhnya bisa bermain lepas. Menurutnya dengan waktu yang sempit maka recovery pemain menjadi fokus utama tim pelatih. Pelatih Tim Das U17 Indonesia Bimal Sakti tampak sedang memantau para pemainnya dalam laga kualifikasi Piala Asia U17 2022. Menghadapi laga krusial Bimal justru memberikan sinyal akan melakukan rotasi. Beberapa nama baru diprediksi akan menjadi pilihan saat melawan Malaysia nanti. Hal ini seolah memperkuat pernyataan mantan pemain tim Das Indonesia tersebut, yang ini dia cukup percaya diri dengan komposisi pemain saat ini termasuk yang berada di bangku jadangan. Prediksi Indonesia U17 versus Malaysia U17 Bermain di Stadion Bekansari malam nanti, skuad Garuda Asia akan bertemu dengan Malaysia U17 di laga pabukas kualifikasi Piala Asia U17 2023. Saat ini, tim Das Indonesia U17 berada di peringkat pertama, kelas main sementara grup B dengan 9 poin dari 3 partai. Sementara Malaysia berjokul di posisi kedua dengan 7 poin dalam 3 pertandingan. Kedua tim ini akan memperebutkan juara dan juga runner-up group. Secara matematis, skuad Garuda sudah 80% lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Hasil imbang di laga ini sudah cukup bagi Indonesia untuk mengunci tiket keputaran final tersebut. Andaikan Indonesia kalah, kas Indonesia untuk lolos keputaran final juga masih besar. Karena secara perolahan poin dan gol, Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di seluruh peringkat 2 pada kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini. Lati tim Das Indonesia U17 Bima Sakti pun menggaku, telah menggantungi kekuatan Malaysia berbekal rekaman pertandingan dalam 3 partai bapak kualifikasi. Sebagai tamu, Malaysia tidak takut menghadapi tim Das Indonesia U17, di mana armada Osmera bin Ombaro itu berpegangan teguh terhadap anggapan bola itu bundar. Osmera bin Ombaro mengaku tidak ingin memberikan tekanan kepada para pemain Malaysia karena menganggap turnamen ini sebagai bentuk pelajaran di usia muda. Pelatih Malaysia itu memilih untuk berpikir lebih jauh ke depan dan membentuk para pemain Malaysia untuk menjadi kuat kelak di level profesional. Di sisi lain squad Aswan Bima Sakti kehilangan pemain andalannya, Iqbal Kujangke harus absen akibat akumulasi kartu kuning yang ia dapat saat pertanding melawan Palestina Rabu kemarin. Selain itu, Iqbal juga terlihat pinjang saat pertandingan tersebut. Dengan absennya Iqbal Kujangke, Bima Sakti tentu harus mengubah komposisi winning timnya, terutama di barisan belakang. Coach Bima dipercaya tetap akan menurunkan formasi 4-3-3 di lini belakang. Bima Sakti akan memasang Rizar Nurviat, Sultan Zaki, dan Ade Pangestu, serta Habil Akbar untuk menggawal gawang yang dijaga Andrika Fatir. Lanjut di lini tegah ada Kaviatur Rizki, Narindra Tegar, dan juga Vigo Deniz. Sementara di lini depan, Coach Bima diprediksi akan tetap mempercayai Rizki Afrizal, Arkan Kaka, dan juga Dampil Asyura.